Kisah perjalanan spiritual pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun yang ternyata seorang mualaf. Kisah perjalanan spiritual pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun yang ternyata seorang mualaf menarik untuk diulas. Pasalnya, ia menemukan Islam sebagai pegangan hidupnya di usia remaja. Terlahir dengan nama lengkap Ragnar Antonius Maria Oratmangun, sang pesepak bola ternyata memeluk agama Islam. Setelah membaca nama lengkapnya, tentu membuat penggemar sepak bola bertanya-tanya. Apalagi, saat mengambil sumpah sebagai WNI, ia disumpah di atas Al-Quran. Ternyata, Ragnar mengaku sendiri terlahir dan besar di lingkungan keluarga beragama Kristen. Namun, ia mantap menjadi seorang mualaf ketika menginjak usia 15 tahun. Tidak, saya tidak terlahir sebagai Muslim. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen, tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam, ucap Ragnar saat ditemui di Hotel Firemont, Jakarta, selasa tanggal 19 Maret tahun 2024. Saat usia 15 tahun kayaknya. Jadi saya juga sudah 10-11 tahun melewati Ramadan, ibu pemain berusia 26 tahun itu. Lebih lanjut, Ragnar menyampaikan alasannya menjadi mualaf. Ia mengaku sering diajak ke masjid oleh teman-temannya saat berusia remaja. Dari sana, Ragnar merasa tersentuh dengan ajaran-ajaran agama Islam. Hatinya pun terketuk dan mantap memilih menjadi seorang Muslim. Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan. Teman saya juga sering mengajak saya ke masjid saat itu, mereka mengajarkan saya soal Tuhan dan bagaimana agama ini bisa membantu dalam hidup, Urai Ragnar. Itu menyentuh saya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim, tandasnya. Demikian kisah perjalanan spiritual pemain Timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun yang ternyata seorang mualaf. Semoga ini menginspirasi bagi pembaca sekalian.